Fakta 6.2 Mas Perpuan Catnik disiksa lalu dibiarkan terkapar di parkiran gedung karaoke. Heboh saat Pol PP kejar-kejaran dengan Pak Oga di Sunter, Jakarta Utara. Jadi tersangka korupsi, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo mundur dari Kabinet Jokowi. Selamat pagi. Informasi tadi mengawali kebersamaan kita di Fakta 6.2 Jumat ini bersama saya, Vaniko Soekarno. Kita lanjutkan rangkaian fakta hari ini. Seorang perempuan cantik terkapar di basement gedung karaoke Surabaya, Jawa Timur. Nah, sekujur badannya penuh lebam hingga akhirnya tak tertolong dan meninggal dunia. Informasi menarik lainnya masih akan hadir usai jeda. Tetap bersama kami di Fakta 6.2 Wow, gimana Gwipol? Keren kan? Nah, anyway, Gwipol, tren gaya hidup masyarakat Indonesia saat ini yang sadarkan kesehatan merupakan hal positif dan kian populer. Nah, perangkat yang stylish dan fashionable juga punya fitur canggih makin digandri pastinya ya. Untuk menunjuk penampilan dan tetap mendapatkan analisis akurat nih untuk progres kesehatan dan olahraganya. Smartwatch terbaru terkeluaran Huawei, Huawei Watch GT4 jadi jawaban dalam mendukung gaya hidup ini. Langsung saja kita ngobrol dengan Bapak Edy Supartono, Training Director Huawei Device Indonesia. Selamat pagi, Pak Edy. Selamat pagi, Mas Niko. Senang sekali hadir kembali di studio ini. Kau Pak Edy datang pasti ada shot yang baru dari Huawei ya. Pasti untuk Gwipol. Ya, puluhan buru gendong dan pedagang di pasar Brinkhajo, Yogyakarta ikutikan berkreasi day. Peserta mesti memakai pakaian lurik dan berkreasi di atas panggung. Dan fakta ini sekaligus menutup gemper seman kita di Fakta 6.2 Jumat pagi ini. Saya Padi Kuskarno, selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Acara ini sekaligus meriahkan rangkaian hari ulang tahun Kota Yogyakarta. Dengan kegiatan seperti ini, perekonomian di daerah pasar-pasar di Yogyakarta diharapkan semakin bergairah. Di tengah gempuran penjualan lewat media sosial yang saat ini menjamur. Terima kasih Anda telah menyaksikan Fakta 6.2 yang dipersembahkan oleh